Harus berurusan dengan hukum Kalau ditelisik Ini dana desa ini Hampir berangkali mungkin ada hanya berapa persen kepala desa yang Yang bisa bersih, sebersih-bersih Makanya pada pemilu yang lalu banyaklah kepala desa yang Menjadi alat penakut Digunakan dengan alat penakut Untuk tujuan-tujuan tertentu dalam pemilu Tidak usah kita bahas disini Kenapa? Itu tadi Jadi saya mengajak Pak Menteri Sebelum sampai ke sana Make it next 3-4 years to come Instead of doing it right away Kita punya program peduli HAM Ini yang perlu diperbaiki Indikatornya dibaiki Diperbaiki lebih ketat Kemudian kasih reward kepada Kota sehingga anggarannya dari pemda Indikator yang kuat dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM Dikasih reward kepada pemda yang mendapat luluk kota kabupaten peduli HAM Koordinisasikan dengan Kementerian Keuangan Saya mau bahwa kota peduli HAM mendapat reward seperti yang dilakukan Kalau dianggarannya baik dia dapat insentif Apakah berapa sekian Instead of kasih 8 triliun kepada masing-masing kepala desa Hanya sosialisasi Wah ini potensial untuk Jakpeng kalau katanya di Medan Ini sangat Jadi ini memangkas beberapa soal-soal yang perlu kita pertimbangkan Saya menghargai betul upaya Pak Menteri Keinginannya yang luhur dan kuat itu Tetapi di lapangan ini sering menjadi persoalan Nah yang berikutnya Universitas HAM Rumah Sakit tadi sudah diangkat Rumah Sakit HAM Saya kira Universitas Pendidikan HAM Koordinasikan saja dulu menjadi kurikulum Di SMP Buat kurikulumnya Didesain oleh Kementerian HAM Tidak memberatkan Tetapi dia menjadi model yang baik Untuk meningkatkan kesadaran HAM dari awal Investasinya tentunya menjadi Investasi jangka panjang Jadi dari SD Tergantung penilaian termantung analisis kita Mulai dari SDK, SMP, SMA, K Tapi pastilah yang baik itu dari SD SMP Mungkin nanti apakah melanjut ke seterusnya Jadi Kalau rumah sakit Saya kira koordinasi AC dengan Kementerian Kesehatan Bagi korban-korban pelanggaran HAM Mendapat penanganan Daripada kita harus membangun Universitas Membangun Apa Apa namanya Rumah sakit Jadi melalui koordinasi yang terkementerian ini bisa dilakukan Impian Imajinasi Dari Pak Menteri Dapat terwujud Melalui orkestrasi yang baik dengan Kementerian Lembaga Apalagi Pak Menteri sudah sampaikan Bahwa Presiden Menyampaikan bahwa Ini menjadi sesuatu yang sangat diharapkan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Santi Itu yang pengen kita dengar dari tadi Saya sebelum lanjut ke yang lain Menyarankan pada Pak Menteri Terima kasih